oke sekarang kita lanjut ke yang terakhir adalah posisi tiga benang tapi menggunakan dua jarum untuk upper loper bagian atas tetap kita kosongkan kita blok tapi kita menggunakan dua jarum sekarang ada satu jarum kita tambahin satu lagi kita matikan dulu kita ambil jarumnya disini nih kita ambil jarumnya ini kita pasang sebelah kanan tadi kan sebelah kiri nih kita pasang sebelah kanan oh ya biar enggak lupa untuk jarum mesin portable kan ada sisi rata ya kepalanya ya ini rata dan ini lingkaran nah pastikan posisi yang rata itu menghadap ke belakang begini masanya jangan posisi yang rata ini jangan menghadap ke kita tapi menghadap ke belakang nah jangan lupa oke kemudian kita pakai benang ini benang hitam berarti kondisi sekarang kita adalah dua jarum kanan kiri kemudian settingan jarum tegangan jarumnya di empat untuk sebelah kiri sebelah kanan di empat nih kemudian upper looper 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 bagian atas ini kosong kita blok ininya masih inget kan terus yang looper bagian bawah itu nol tegangannya settingan pisau kemudian lebar operasan di dua setengah terus yang differential fit giginya itu tetap satu satu normalnya di satu nah sekarang kita coba kita nyalakan kita pasang seperti pertama kita manual seperti biasa sekarang kita coba sekarang kita coba kita coba sebentar 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 dibayam kita coba kita pula kita lihat pacar sekarang kita coba lagi ini hasilnya masih sedikit kasar oke, kita setting kita setting pisaunya ke 5 coba lagi ini hasilnya lebih mending lebih bagus cuman karena yang melilit ini cuman satu benang luker bawah sehingga kerapatannya kurang posisi jarumnya ada dua sehingga hanya satu luker bawah yang dari depan sini sampai ke belakang oke, jadi inilah hasilnya untuk 2 jarum dan luker bawah dengan 3 benang tanpa luker atas selamat mencoba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati